Dua pekan pasca dibukanya posko pengaduan, sekitar 200 orang melapor menjadi korban wafia tanah khas desa yang dijadikan lahan perumahan di Slema, Yogyakarta. Kerugian konsumen mencapai 30 miliar rupiah dan diperkirakan akan terus bertambah. Ratusan unit rumah di sebuah perumahan di Kelurahan Catur, Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta disegel dan proyeknya dihentikan. Proyek komplek perumahan ini berbuntut proses hukum karena dibangun di atas tanah khas desa yang disalahgunakan pengembang. Akibatnya ratusan konsumen yang terlanjur membeli tak dapat menempati rumah mereka. Para korban pun melapor ke posko pengaduan LKBH Universitas Proklama 1945. Para korban merupakan konsumen sejumlah perumahan yang dikelola Robinson Salino, pihak pengembang yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan. Perugian konsumen sementara ini mencapai 30 miliar dan akan terus bertambah karena masih banyak konsumen yang belum melapor. Itu kita estimasi dari Pak Wiban yang masuk, itu ada sekitar 110 orang, itu yang terdata baru 30 miliar. Kita coba untuk menetikasi buku baik-baik dengan pengembang, kemudian setelah misalkan tiga aneh, tiga baik, ya mau gak mau kita harus melakukan bayar-bayar hukum. Penyegelan komplek perumahan di Sleman, Yogyakarta ini berawal dari penyalahgunaan tanah khas desa menjadi lahan perumahan oleh pengembang. Seorang lurah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejati Yogyakarta karena membiarkan penyalahgunaan tanah khas desa hingga merugikan negara hingga 2,9 miliar rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma Ayus melaporkan.